Sudara, kita coba belajar dari orang-orang ini. Di Matthew 19, ayat 16, Sudara, ada seorang, ini ada orang pemimpin, katanya ya. Lalu dia tanya kepada Tuhan Yesus tentang hidup kekal. Apa yang harus saya perbuat? Hal yang baik apa? Lihat ini, Sudara. Karena cara berpikirnya transaksional. Hal yang baik apa yang harus saya lakukan? Menempatkan hidup yang kekal. Kelihatannya dia, aduh, benar-benar rohani banget ya. Dia memikirkan hidup kekal, dua kaya. Begitu kan dia ya, pemimpin. Terus kok mikirin hidup kekal? Aduh, bagus amat ya. Nah, Sudara. Lalu Tuhan bilangnya apa kenapa orang ini? Pergi jual semua. Nanti kamu akan mendapatkan harka di sorga, lalu kamu ikut saya. Kenapa sih? Apa maksud Tuhan? Apakah Tuhan yang dipikirkan Tuhan, apalah orang yang ikut Tuhan itu mesti jadi miskin semuanya? Bukan. Ingat, Sudara. Semua ciptaan dan semua yang dikelola oleh kita dan menghasilkan sesuatu, itu tetap milik Tuhan. Gak ada yang milik manusia. Kita hanya pengelola. Lihat ya. Nah, sekarang makanya kalau Tuhan bilang jual. Punya Tuhan, jual aja. Intinya adalah kenapa Tuhan bilang ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, jadi Tuhan mau kasih lihat nih sama orang ini. Kamu tahu gak hati kamu itu ada di mana? Nah, kita tahu kan akhirnya bagaimana dia lihat dunia ini. Karena memang sebenarnya arahnya gak kesini, gak pernah kesini. Dan pada waktu dia bilang, apa yang harus saya lakukan? Dia maunya ikut Tuhan, tapi tetap di arah sini. Dan Tuhan memenuhi apa yang dia mau. Tetap di arah yang salah. Dan kita tahu akhirnya dia betul kan ya saudara. Dia pikir dia oke. Tapi di hadapan Tuhan, dia tidak oke. Maka di Lukas 18, kalau saudara baca dari 18-27, lalu akhirnya dia sedih, karena uangnya banyak, dia merasa bahwa ini, kalau Paulus melihatnya sampah dibandingkan pengenalan, justru bagi dia pengenalan akan kisuh sampah dibandingkan dengan harta dunia ini. Saudara perhatikan, orang ini moralitasnya baik. Orang yang ada di sini yang diarah salah, saudara. Bisa jadi orang baik-baik. Melakukan yang mengajah, gak bunuh orang, jangan nyuri. Dia kan orang dia hormat pada orang tua. Tapi hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Tetap Tuhan bilang, tidak ada yang baik. seorang pun tidak. Pada saat tujuan kita salah, di mata Tuhan, tidak ada yang baik. Dia tidak sehat.